Hai Nah untuk kali ini ama tidak memasak masak makanan masakan padang ya biasanya di channel ama kebanyakan masakan padang sama mencoba katanya tongseng ini khas Baiklah sobat YouTube kali ini ama akan membuat tongseng daging sapi gimana bahannya daging sapi yang sudah direbus dan dipotong-potong ya air kaldu air kaldu terus untuk bahan bumbu halusnya ada 5 putih bawang merah tiga siung bawang putih ada jahe ada sedikit kunyit ada sedikit kemiri dan ada merica merica bulat ya merica bulat nih ini bahan halus yang akan kita giling nantinya Nah selanjutnya bahan yang kita gunakan adalah tomat merah daun salam dua dua buah daun salam satu lembar daun jeruk dibuang tengahnya serai dua batang kecil dua batang juga yang kecil ya kalau yang besar bisa pakai satu ya daun bawang dan empat butir cabe rawit yang pedas ya yang ini bisa tergantung selera ya mau diberi banyak atau tidak juga nanti ada kita pakai sedikit 3 sendok kecap ya kecap manis ini kita pakai tiga sendok nanti nah pati santan juga kita gunakan untuk kuahnya nanti ya Nah terlebih dahulu eh dan juga untuk pelengkap dari tongseng ini biasanya orang mempergunakan kol karena memang kami tidak terlalu menyukai kol amak menggantinya dengan wortel yang sudah dikukus ditambah untuk menambah penelengkap ya dari tongseng yang amak buat kali ini amak juga memakai 12 butir telur puyuh yang sudah direbus nah hampir lupa sobat YouTube ya kita juga memakai garam dan gula merah ini gula merah ya Nah ini merah ya sobat YouTube ya Nah inilah bahan lebih kurang bahan dari tongseng sapi yang akan amak buat beserta pelengkapnya Nah selanjutnya kita giling bumbu halus nah biar gampang ya untuk mengilingnya sebaiknya kita rajang-rajang sedikit dulu kalau pakai ulekan yang dari batu mungkin gampang halusnya ya kita cuman karena pakai yang dari kayu si emak potong-potong dulu biar gampang menggilingnya menghaluskannya nah ini bumbu halus tadi ya setelah kita siapkan nah ini garam tadi yang sudah kita siapkan garamnya ya lebih dahulu kita giling nah bumbu halus ini seperti yang sudah hamak bilang sebelumnya terdiri dari bawang merah bawang putih jahe punyit dan nanti terakhir kalau sudah mulai halus baru amak masukkan merica merica bulat ya nah sudah mendekati halus kita masukkan merica baru kita satukan dengan bumbu yang sudah kita giling ya nah kita haluskan sedikit lagi baru kita tumis bumbu halus ini nah baiklah sobat youtube kita siapkan minyak untuk menumis bumbu halus ya biarkan panas dulu sebenar sepertinya minyak sudah panas kita tumis bumbu halus tadi ya kita tumis sampai keluar aroma wanginya ya sobat youtube nah ini kita tumis nah untuk kali ini amak tidak memasak makanan masakan padang ya biasanya di channel amak kebanyakan masakan padang nah amak mencoba katanya tongseng ini khas solo nah sekarang amak masukkan daun salam daun jeruk dengan serai nah kita tumis sampai bawahnya harum ya kita masukkan cabai nah khusus untuk urutan masukan bahan ini itu sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan ya sobat youtube ya kalau mau yang cabainya segar itu setelah matang baru dimasukin boleh kalau ini amak membuat supaya aroma cabainya keluar ya keluar di bumbu yang kita buat nah ini dia selanjutnya kita masukkan air kaldu tadi ya air kaldu yang sudah kita siapkan air kaldu untuk kuah dari tongseng kita kita biarkan mendidih dulu ya nah sobat youtube amak sampai lupa harusnya dimasukin daging dulu ya daging ditumisin juga dengan bumbu tadi baru diberi kuah tapi sebenarnya sama aja sih ya cuma harusnya seperti itu gitu nah ini kita biarkan mendidih dulu ya setelah hampir mendidih kita masukkan pelengkap dari tongseng ya kita buat tadi yaitu wortel telur wortelnya sudah kita kukus ya terlebih dahulu terlebih dahulu nah ini dia pelengkap dari tongseng kita masukkan sedikit gula merah yang sudah kita siapkan ya gula merah nah kita beri sedikit garam ya garamnya nanti kita sesuaikan setelah berbuka ya tapi di sini amak memberi secukupnya aja dulu garam dari tongseng nah biasanya tongseng ini juga dibikin yang lebih terkenal tuh sebenarnya tongseng kambing ya kambing cuman kali ini amak membuat tongseng dimodifikasi lah isinya sama amak ya bau harum dari tongseng itu udah tercium ya sobat youtube ya oke nah ini sepertinya sudah mendidih kita tambahkan santan santan kental tapi kalau untuk tongseng ini santannya tidak kental kayak boleh dimasakkan padang ya sobat youtube ya dan ini juga boleh pakai santan karah nah ini kalau sudah dikasih santan kita sampai mendidihnya tidak terlalu lama dibiarkan ya karena nanti santannya jadi pecah nah kita tambahkan sedikit kecap ya satu sampai dua sendok lah ya nanti untuk memberikan warna yang bagus pada tongseng kita biarkan mendidih dulu ya nah udah hampir mendidih kita masukkan daun bawang yang sudah kita rajang kasar tadi ya nah kita masukkan daun bawang kita taburkan bawang goreng nah nanti pas penyajian boleh ditaburkan bawang goreng lagi ya bawang goreng yang sudah lembek ini memberikan cita rasa yang enak jangan lupa kita masukkan tomat tomat kita aduk sebentar tarang api boleh kita matikan nah sobat youtube inilah tongseng ala amarili terima kasih 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 terima kasih